Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkat dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan kisah singkat Santo Bruno. Bruno of Kolobne, pendiri Ordo Kartusian. Santo Bruno dilahirkan sekitar 1030 di kota Kolobne, Jerman. Pendiri Ordo Kartusian ini pada mulanya sama sekali bukanlah seorang bertapa. Selama 18 tahun, ia adalah seorang profesor teologi di Perancis. Ia berupaya sekuat tenaga membawa percayaan.